Saat ini, Jericho yang telah berdiri bersama dengan kelima temannya tampak sama sekali tidak bergeming ketika salah satu dari penunggang ke sepeda motor tersebut kini mulai turun dari motornya. Sambil menyemburkan anak korek api yang berada di jepitan bibirnya ke arah wajah Jericho, pemuda itu pun kini tersenyum penuh ejekan kepada keenam pemuda yang sejak tadi berdiri menghalangi mereka. Belum kabak juga ternyata kalian ini, hahaha, kata pemuda itu sambil menjedakkan lidahnya. Mau apa kau datang ke kampus kami ini, Dani? Apa bentrokan kemarin belum cukup? Jika kau ingin tawuran lagi, jangan di sini, kau boleh menentukan tempatnya dan kami akan datang. Bentak Jericho, karena emosinya sudah tersulut akibat semburan anak korek api bercampur air yang berbau tidak sedap tadi di wajahnya. Hahaha, masih bernyali. Ternyata kau masih punya nyali. Mantap, brother. Aku suka dengan semangat juangmu. Tapi kau harus ingat. Kali ini lawanmu adalah geng cobra, bukan anak-anak kosmu. Aku menginginkan nyawamu setelah aku berhasil menarik nyawa juhu dengan paksa. Ujar pemuda bernama Dani tadi dengan senyum mengejek. Kau? Apa? Mau berkelahi di sini? Ayolah. Nih, serang aja kalau kau memang punya nyali. Setan kau. Karena tidak bisa lagi mengendalikan emosinya, karena nama mendiang sahabatnya dilecehkan, Jericho langsung saja mengiringkan pukulan ke arah wajah Dani, hingga hidung pemuda itu kini menguncurkan darah. Bangsat kau. Ayo hajar. Teriak Dani kepada orang-orang yang mengikutinya. Berkelahian antara enam orang anggota G7 dengan geng cobra yang berjumlah sekitar lima belas orang itu pun becah. Tadinya mereka mengira akan dengan mudah mengintimidasi anak-anak G7, karena mereka hanya berenam. Namun, dari arah belakang datang seseorang mengendari sepeda motor Yamaha R1, lalu enak saja menabrak sepeda motor mereka yang terparkir di pelataran kampus tersebut. Dengan tongkat hoki, pemuda yang tidak terlihat wajahnya itu mulai mengamuk dan memukuli mereka tanpa ampun. Beberapa orang tampak menjerit karena terkena sebetan alat untuk memukul pola hoki tersebut. Buk! Plak! Buk! Aduh! Setan alat dari mana ini? Bagi salah seseorang yang terkena gebukan tongkat hoki tersebut. Hahaha, lihatlah itu, Tiara. Itu adalah Namora. Kata Jo menunjuk ke arah pemuda berjaket dan memakai helm yang kini tampak seperti kesurupan. Awas, di belakangmu! Teriak Jeriko kepada penolong mereka. Namun terlambat, Namora kini tersungkur karena dibokong dari belakang menggunakan kayu bulan sepanjang tiga jengkal. Wah, kacau ini. Kau punya uang, Tiara? Tanya Jo. Uang untuk apa? Tanya gadis itu. Kalau ada sini, aku mau membeli kuah bakso. Sambil menggelengkan kepalanya, Tanda tidak mengerti, akhirnya, Tiara mengeluarkan juga uang 100 ribu rupiah dan memberikannya kepada Jo. Jo yang menerima uang tersebut lalu, segera berlari ke arah kantin dan kembali keluar membawa tong 2 liter yang mengepulkan asap. Tanpa banyak cincong lagi, Jo segera menelungkupkan ember berisi kuah bakso yang telah dia campur dengan sambal itu ke arah pemuda yang bernama Dani tadi. Setelah itu, dengan berpura-pura ketakutan, Jo segera bersembunyi di balik bumbung Jericho. Hah, bangsat! Siapa yang berani melakukan ini, hah? Pakik pemuda itu sambil menggeluh permenahan panas sekaligus pedas. Ma'ati aku, Bang. Kau harus membela ku. Pisik Jo ke telinga Jericho. Kalian akan membayar semua ini. Dia saja nanti. Anca mereka lalu segera membantu Dani untuk berdiri dan membonceng pemuda yang telah sekarat itu untuk meninggalkan kampus kota batu tersebut. Jo, yang saat ini berpura-pura ketakutan, tampak lari terbirit-birit lalu bersembunyi di dekat pohong bunga. Namora yang melihat tingkah Jo ini mendadak ke belet pipis. Kok ada ya manusia yang aktingnya sungguh sempurna seperti Jo ini? Kata Namora dalam hati. Namora pun segera membuang tongkat hoki di tangannya, lalu mengendarai sepeda motor miliknya meninggalkan kampus tersebut tanpa sepatah katapun. Sebeninggal Namora, para mahasiswa yang mengintip dari kejauhan kejadian perkelahian tadi mulai berkasak kusuk. Menceritakan keberanian mahasiswa baru itu yang telah menumbahkan entah air apa namanya itu ke atas kepala pendolan geng kobra tadi. Tidak terkecuali Jericho, Jaes, James, dan yang lainnya. Mereka juga saat ini mengakumi sekaligus khawatir terhadap keselamatan Jo. Berani juga mahasiswa baru yang cukup itu. Kata Jo Fran berbisik ke telinga Jericho. Ya, dia mungkin ingin membantu kita. Itu lebih baik daripada mereka yang hanya menonton saja tanpa mau membantu kita. Walaupun dia terlihat culun, jiwa persahabatnya terasa sangat kental. Tapi, aku malah mengkhawatirkan keselamatan anak baru itu. Balas Jericho yang merasa khawatir bahwa ke depannya mungkin Jo ini akan menjadi sasaran gengguan dari anak-anak geng kobra. Lalu, menurutmu bagaimana? Tanya Junet. Lihat saja nanti. Tapi, jika aku ada, aku akan berusaha membantu anak baru itu. Kata Jericho. Mereka lalu membebarkan diri untuk segera kembali ke rumah masing-masing. Kini, Jo, yang tadi berpura-pura ketakutan dan bersembunyi di arah rumputan bunga, berjalan pelan menuju sepeda motor Vespa antiknya, dan mendorong sepeda putu tersebut keluar meninggalkan kampus tersebut. Hei, teman-teman. Lihatlah, anak baru itu. Dia sungguh sangat menderita sekali. Jika kau ingin membantunya, silakan. Bukankah? Dia tadi telah membantu anggota G7 yang digandrungi oleh gadis-gadis di kampus ini. Hahaha. Lain kali saja, ya. Aku tidak punya waktu untuk membantu mendorong sepeda motor sekarat itu. Eh, lihat, siapa yang berjalan ke arahnya itu? Bukankah itu adalah Tiara? Hahaha. Mahasiswi miskin dan mahasiswa Jopo sungguh sangat klop. Mereka lalu tertawa cekikikan melihat Tiara yang membantu Jo mendorong sepeda motor Vespa antiknya itu. Jo, di mana kau tinggal? Tanya Tiara. Aku menyewa apartemen di Bukit Batu. Kau? Kata Jo balik bertanya. Aku menyewa kamar bersama dengan teman-teman yang lain. Oh, gitu. Apakah kau ingin tinggal serumah denganku? Tanya Jo sambil mengedip-ngedipkan matanya. Dasar masum. Apa kau kira aku ini wanita murahan? Dengan sengi Tiara menjawab tarawaran dari Jo tadi. Wanita mahalan itu seperti apa? Tanya Jo bercanda. Sialan, aku dorong Vespa bututmu ini jika masih tetap mengocah takaruan. Jangan-jangan. Jangan, ya iya aku akan diam saja. Kata Jo ketakutan. Mereka berdua kini telah tiba di salah satu bengkel dan Jo berniat meninggalkan sepeda motornya itu di tempat dan akan menjemputnya besok. Mereka berdua kini berjalan beriringan meninggalkan bengkel tersebut setelah mengatakan kepada sang montir bahwa dia akan menjemput sepeda motor itu besok. Tiara, apa rumah kondrakanmu masih jauh? Tanya Jo kepada gadis itu. Dia kasihan juga melihat keringat sudah mulai menetes dari dahi gadis itu. Masih jauh. Tapi tidak apa. Aku biasa kok jelan kaki? Jawab gadis itu. Minggu depan, aku akan membelikanmu sepeda motor. Saat ini, kita jelan kaki saja ya. Aku tidak membawa uang tunai. Sedangkan, kartu kreditku sama sekali tidak bisa dipakai untuk transaksi rendah. Kata Jo merasa bersalah kepada gadisnya itu. Jo melihat ada kertas koran di pinggir jalan. Dia lalu mengambil kertas tersebut lalu melindungi Tiara dari sengatan matahari. Terima kasih, Jo. Kata Tiara merasa terharu. Aku tidak bisa melihat gadisku mengalami kesulitan. Aku akan mengutuki diriku sendiri jika kau mengalami kesusahan saat berada di sampingku. Biasa ajalah, Jo. Aku sudah terbiasa. Kata gadis itu menenangkan pemuda yang berada di sampingnya. Mereka berdua kini semakin jauh berjalan. Dan ketika mereka hampir tiba di tingkungan yang akan menuju ke rumah kontrakan, tiba-tiba... Satu suara membentak mereka dari belakang. Hei, itu dia maksudnya. Kejar dan jangan sampai lolos. Mendengar bentakan itu, Jo segera menolai ke arah suara tadi. Dan alangkah terkejutnya dia, ketika di belakangnya tampak lebih dari 20 unit sepeda motor, dengan masing-masing membawa pentungan mengarah ke arahnya. Lari, Tiara! Kata Jo. Dia membuang kertas koran yang berada di tangannya, lalu segera menarik tangan gadis itu untuk segera kabur. Terima kasih telah menonton!